Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, mebeberkan total investasi IKN hingga saat ini telah mencapai angka 58 triliun rupiah. Jokowi menambahkan pemerintah menyeleksi setiap investor yang masuk. Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih terus berlanjut. Presiden Jokowi Dodo mengatakan tetap yakin dapat mengejar target investasi swasta di IKN mencapai 100 triliun rupiah meski pergantian tahun sudah semakin dekat. Walaupun investasi di IKN saat ini masih setengah dari target, namun Presiden Jokowi optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024. Jokowi membeberkan total capaian investasi hingga saat ini sudah mencapai angka 58 triliun rupiah. Dan itu merupakan angka yang besar. Ia juga menambahkan pemerintah menyeleksi setiap investor yang masuk. Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak, serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget. Duit gede loh 58 triliun. Sebelumnya otorita IKN menargetkan investasi swasta atau yang bukan berasal dari anggaran pendapatan pelanjang negara. APBN masuk 100 triliun rupiah tahun ini. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Permanang, AY News melaporkan.